Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Panggayu channel di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara untuk menjogit kayu bikin motif ya supaya pesannya enggak biasa-biasa saja ini lupakan cowakan coak menggunakan alat sini alatnya ini saya buat sendiri dari potongan pisau pekasih yang enggak pakai pisau dapur tentunya saya potong 8 mm terus saya tekuk bagian ujungnya dengan cara dipanaskan terus pakai tang terus pakai palu kemudian saya asah bagian ujung juga supaya tajam fungsinya apa fungsinya untuk menyongkel kayu menyerup kayu supaya membentuk cekungan sesuai dengan ujungnya yang terbentuk latar ku seperti ini tentunya enggak cuma kayu aja ya bisa juga untuk mencokit bambu itu lebih mudah karena memiliki serat yang lurus namun untuk mencongkel mencongkit kayu ada triknya sendiri karena seratnya ini enggak peraturan ya ini sampel dari kayu jati seratnya nggak beraturan ada yang di sini sini kalau kita perhatikan ada yang sebetulnya kasih peti bambu ya kalau bambu itu lurus-lurus saya sekali congkal bisa langsung tarik congkalkan tapi kalau kayu berbeda lagi untuk yang lebih sederhana lebih temen-temen bisa juga bikin dari siluji payung yang model itu juga seperti ini ya cuma kalau pakai siluji payung itu pesannya lebih lembek ya karena titik-titik gampang melew gampang patah saya udah coba berkali-kali akhirnya saya buat seperti ini jadi lebih awet karena miliki ketebalan plot yang lebih sesuai Oke langsung saja saya berikan caranya untuk mencungkit kaya ini dah papan sampel ya kayu jati beras potongan apa pelengkung kita akan coba congel bagian tinggirnya caranya pelengkungan tekan dulu masukkan kita goyang-goyangkan goyang-goyangkan terus sampai calus kalau sudah sampai kita potong lanjut ke bagian tekan ya perhatikan jarak tekan usahakan terlihat sama lebih baik lagi kalau teman-teman memberikan garis terlebih dahulu disini supaya jarak tekan itu sama semuanya karena ini sebagai contoh saya kira enggak perlu ya supaya untuk mempersingkat waktu saja kita lanjut sedikit pelan-pelan sambil terus digoyang-goyangkan kalau sudah sampai seperti ini mau kita potong dulu atau langsung kita pelokkan juga bisa ya tapi langkah baiknya kita potong hati-hati jangan sampai mereset karena mereset bisa mengenai tangan bisa cedera dan berdarah bisa sangat hati-hati disarankan untuk selalu memperhatikan posisi tangan semakin calus semakin bagus cuma harus kuat megangnya supaya tidak tergoyang lanjut terus goyang-goyangkan nah biasanya agak susah bila kita menemukan mata kayu seperti ini ini akan susah lebih keras tapi tetap bisa tapi disarankan selalu berhati-hati kalau setelan sudah mentok bisa pindah ke belakang untuk menahan supaya tidak terlihat ini jauh lebih aman langsung pelok terus potong hasilnya seperti ini ya yang tak gelombang sedikit tidak masalah karena ini menggunakan alat yang manual menggunakan tangan juga searah serat mempengaruhi kerabian ini selanjutnya selanjutnya lalu kayu saya akan pakai pelat aja ya buat sendiri aja jangan masalah mudah buatnya kalau pakai jenis bayung yang bakalan cepat lewat atau patah nah jadi seperti ini kita rapikan di bagian dalam memakan angkas 240 yang ditekuk masukkan ke bagian cowokan seperti ini dan ini hasilnya kalau saya melakukan pencukitan itulah kira-kira fit seluruhnya menggunakan alat cukit sederhana seperti ini dengan hasilnya seperti ini dan cara ini sudah saya terapkan batang angkar bulan bagian bawah samping sampai ke atas dan juga saya terapkan di hampir semua bagian sangkar dari pelengkung terus bagian mahkota juga terima kasih terima kasih sudah menonton semoga tips dari saya bermanfaat jangan lupa terima kasih 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 terima kasih